Halo kofren, disini ada soal 350 dikurang 7 dikali 40 ditambah 150 dibagi 25 sama dengan mari kita kerjakan bersama ya kofren perhatikan urutan operasi bilangan yang pertama adalah operasi di dalam tanda kurung kemudian kali atau bagi dan tambah atau kurang jika setara maka kerjakan dari kiri ke kanan kofren perhatikan pada soal kita ada operasi kurang kali, tambah, dan bagi karena operasi kali dan bagi setara maka kita kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu yaitu 7 dikali 40 pada perkalian bersusun bilangan yang lebih besar kita letakkan di atas ya kofren 40 dikali dengan 7 kemudian kita kalikan dari kanan ke kiri kofren 7 dikali 0 sama dengan 0 7 dikali 4 sama dengan 28 maka hasilnya sama dengan 350 dikurang 280 ditambah 150 dibagi 25 selanjutnya kita selesaikan operasi bagi 150 dibagi 25 ya kofren maka disini 150 berada di dalam tanda bagi dan 25 sebagai pembaginya berada di luar hasil baginya sama dengan 6 6 dikali 25 sama dengan 150 kita kurangkan maka sisanya adalah 0 kofren artinya pembagiannya sudah selesai maka hasil baginya adalah 6 sehingga jawaban kita sama dengan 350 dikurang 280 ditambah 6 untuk kurang dan tambah juga setara ya kofren maka kita kerjakan dari kiri terlebih dahulu yaitu 350 dikurang 280 menggunakan pengurangan bersusun kofren kita kurangkan dari kanan ke kiri 0 dikurang 0 sama dengan 0 5 dikurang 8 karena tidak bisa maka kita pinjam ke sebelahnya di sebelahnya berkurang 1 menjadi 2 untuk 5 bertambah puluhannya 1 menjadi 15 15 dikurang 8 sama dengan 7 2 dikurang 2 sama dengan 0 untuk 0 di depan tidak perlu kita tuliskan ya kofren maka hasilnya sama dengan 70 ditambah 6 hasil penjumlahannya menggunakan penjumlahan bersusun kita sejajarkan angka satuannya kofren 0 ditambah 6 sama dengan 6 angka 7 kita turunkan jadi hasil akhirnya sama dengan 76 kofren inilah jawaban hasil dari operasi campuran pada soal kita wah hebat sudah selesai nih kofren tetap semangat pelajarnya ya kofren sampai jumpa di soal selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati